Kita lanjut lagi kuliah untuk materi Filsafat Hukum Bidana. Sekarang saya akan menerangkan mengenai implementasi ide keseimbangan monodualistik dalam sumber hukum. Yaitu bahwa selama ini itu sumber hukum yang berlaku di dalam KUHP kita itu hanya mengakui sumber hukum formal saja. Jadi tidak mengakui sumber hukum material. Sehingga yang berlaku adalah asas legalitas formal, bukan asas legalitas material. Asas legalitas itu bunyinya adalah tadi tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Jadi singkatnya tidak ada pidana tanpa undang-undang. Sehingga sumber hukum dalam menetapkan dapat dipidananya seseorang itu hanya hukum tertulis. Karena menurut Prof. Barda itu arti asas legalitas itu adalah ada dua. Yaitu sebagai sumber hukum dalam menetapkan dapat dipidananya suatu perbuatan dan sebagai ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu. Sebagai sumber hukum dalam menetapkan dapat dipidananya suatu perbuatan, kita hanya mengakui sumber hukum tertulis atau undang-undang tertulis. Dan ini tentu saja sangat sempit ya. Karena kalau tidak ada undang-undang artinya tidak bisa memidana. Sedangkan banyak perbuatan-perbuatan yang ada di dalam masyarakat atau menurut hukum yang hidup itu dianggap tercelah tetapi justru belum ada undang-undangnya. Karena dapat dikatakan yang namanya undang-undang itu selangkah lebih lambat daripada perbuatan manusia. Oleh karena itu kalau kita hanya mengandalkan kepada asas legalitas formal, maka yang terjadi adalah hanya kepastian hukum saja. Tapi kurang berorientasi kepada keadilan masyarakat. Kemudian kalau ada pertanyaan apakah kalau dalam hukum yang tidak tertulis itu tidak ada kepastian hukum. Ini sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam hukum yang tidak tertulis juga ada kepastian hukumnya. Akan tetapi rambu-rambunya kriterianya juga adalah kriteria yang tidak tertulis. Jadi misalkan ada suatu perbuatan tercelah ya kalau menurut masyarakat tercelah berarti sudah pendapat orang banyak kan seperti itu. Jadi dapat dikatakan misalkan kumpul kebo tercelah ya tercelah menurut masyarakat walaupun belum ada undang-undang yang tertulis. Oleh karena itu implementasinya itu perlu di dalam asas legalitas. Itu dikembangkan dari asas legalitas formal ke arah asas legalitas mengakui asas legalitas material. Seperti di dalam RUKUHP ini selain mengakomodir asas legalitas formal juga mengakui adanya asas legalitas material dalam rangka mengakomodir keadilan. Kemudian implementasi pada syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan itu adalah ada asas legalitas atau perbuatan syaratnya seseorang melakukan perbuatan. Perbuatan itu apa? Perbuatan memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Ya itu syarat perbuatannya. Yang kedua syaratnya adalah kemampuan bertanggung jawab atau asas kulpabilitas atau asas kulpabilitas atau mensreang. Itu syaratnya apa? Orang itu harus mampu bertanggung jawab. Artinya tidak sebagaimana yang memenuhi pasal 44 KUHP. Kemudian dilakukan perbuatan itu dengan sengaja atau kealpaannya. Dan tidak ada alasan pemaaf. Itu adalah menyangkut asas kulpabilitas. Jadi syaratnya melakukan perbuatan yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian dia juga memenuhi, dia juga mempunyai, apa namanya, mampu bertanggung jawab, memenuhi asas kulpabilitas plus tujuan pemidanaan. Ini yang sekarang di dalam KUHP kita itu asas kulpabilitas belum dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP. Termasuk tujuan pemidanaan itu belum dirumuskan secara eksplisit. Nah, ini perlu. Karena apa? Agar seimbang antara syarat pemidanaan itu asas legalitas, asas kulpabilitas, dan tujuan pemidanaan. Ada pun mengenai tujuan pemidanaan itu kalau yang selama ini kita kenal, itu adalah tujuan pemidanaan yang di teori yang selama ini itu tujuan pemidanaan itu adalah ada tiga ya. Ada tiga teori. Yang pertama itu adalah pembalasan atau retributif. Artinya yang namanya pidana itu untuk pembalasan. Sementara untuk hukum pidanaan itu tidak bahwa pidanaan itu tidak hanya untuk pembalasan tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu atau yang disebut teori tujuan. Jadi, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu untuk melakukan resosialisasi, melakukan rehabilitasi. Jadi, ini tujuan yang bersifat khusus atau pidana itu mempunyai tujuan. Dan yang ketiga itu adalah teori gabungan, yaitu gabungan antara teori retributif dengan teori pembalasan, teori tujuan. Jadi, tujuan pemidanaan itu baik untuk pembalasan maupun mempunyai tujuan tertentu. Ini mengenai tujuan pemidanaan. Kemudian, untuk ide keseimbangan dalam pemidanaan, itu juga perlu adanya penyimpangan dari asas kulpabilitas. Yaitu, dimungkinkan adanya asas strict liability atau liability without fault atau pertanggung jawaban tanpa kesalahan dan vicarious liability. Atau pertanggung jawaban pidana atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Ini adalah untuk mengakomodir korporasi sebagai subyek hukum. Karena apa? Korporasi kan tidak mempunyai mensri, tidak mempunyai sikap batin. Jadi, kalau dengan sengaja, karena kealpaannya, ini kan untuk manusia. Jadi, punya sikap batin. Kalau korporasi tidak mempunyai sikap batin, bagaimana korporasi bisa dijerat dengan hukum pidana, maka ini untuk syarat pemidanaan itu harus dimungkinkan ada penyimpangan dari asas kulpabilitas, yaitu dengan adanya asas strict liability, vicarious liability. Termasuk juga adanya permaafan. Artinya, orang ini melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dia juga mampu bertanggung jawab, tetapi juga perlu ada penyimpangan, yaitu dengan diterapkannya asas permaafan, atau judicial pardon, atau rehterleg pardon tadi. Jadi, contohnya seperti yang tadi, kalau orang yang sudah tua mencuri, hanya kakau dua, tiga, atau sandal cepet, mengapa tidak dimaafkan? Apalagi jika pemiliknya juga sudah memaafkan. Jadi, ini bisa sebagai penyimpangan dari asas legalitas maupun asas kulpabilitas. Nah, mengapa asas permaafan atau rehterleg pardon ini perlu kita akomodir di dalam pembaharuan KUHP kita karena mengandung ide, menghindari kekakuan atau absolutisme. Jadi, agar tidak terlalu kaku. Hukum kan untuk manusia, manusia kan juga tidak kaku sekali. Jadi, agar untuk menghindari kekakuan, maka bisalah dimaafkan. Mengapa tidak? Kemudian juga sebagai katop pengaman. Jadi, sebagai katop pengaman. Dalam hal-hal tertentu, itu kita bisa membuka permaafan, misalkan. Masa tidak ada maaf bagimu, bagi orang Indonesia? Kan tidak ada ya, kalau orang Indonesia itu orangnya pemaaf, juga penyabar gitu. Masa prinsip tidak ada maaf bagimu, kan tidak mungkin seperti itu. Kita musyawarah mufakan ada sila keempat, ada nilai-nilai religius. Jadi, dimungkinkanlah sebagai katop pengaman agar tidak kaku sekali. Kemudian juga sebagai judicial corrective to the legality principle. Jadi, sebagai koreksi dari asas legalitas yang sangat kaku tadi. Juga sebagai pengintegrasian paradigma hikmah kebijaksanaan. Jadi, ketika mengintegrasikan ide musyawarah mufakat ini, maka dimungkinkan juga dimaafkan, kan? Kalau si korban sudah memaafkan, pelaku sudah minta maaf, lah mengapa tidak? Apalagi dengan misalkan nilai yang sangat ringan, apalagi bisa jadi pelakunya mengembalikan barangnya. Yang sudah diambil, misalkan mencuri atau ditipu, dikembalikan, minta maaf. Apanya tidak mungkin kita memaafkan. Kemudian juga mengintegrasikan atau mengimplementasikan tujuan pidana ke dalam syarat pemidanaan. Yaitu sebagai dasar atau justifikasi pidana. Jadi, mengintegrasikan tujuan pemidanaan. Bahwa pemidanaan itu tidak sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi juga mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Kemudian, keseimbangan kewenangan hakim. Rehter Leparden ini juga sebagai keseimbangan kewenangan hakim, yaitu kewenangan memaafkan untuk memidana walaupun ada tindak pidana dan kesalahan, serta kewenangan tetap memidana walaupun ada alasan penghapus pidana. Kan ada alasan penghapus pidana nih. Untuk keseimbangannya, juga ini hakim dimungkinkan untuk memaafkan. Adanya Rehter Leparden serta ada Kulpa in Causa. Ini kalau kita lihat mengenai permaafan oleh hakim, ini sebetulnya di dalam hukum Islam itu juga sudah diatur atau sudah ada berbagai pendapat. Seperti misalkan pendapat dari Sheikh Mahmud Shaltud itu mengatakan juga bahwa setiap perkara kisos yang dibawa kepada Rasulullah, beliau selalu menyuruh untuk dimaafkan. Kemudian ahli fikih itu mengatakan memaafkan lebih baik daripada damai dan damai lebih baik daripada kisos. Jadi di dalam Islam juga seperti itu. Dan kalau kita lihat irah-irah dari putusan hakim kita, itu kan bunyinya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita harus paham itu bukan demi kepastian hukum berdasarkan undang-undang, tapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi penegak hukum itu kalau menurut saya harus paham apa makna keadilan menurut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi misalkan kita sebagai umat muslim, sebagai orang muslim, penegak hukum yang Islam, harus paham apa makna keadilan menurut tuntunan Tuhan. Bukan judulnya keadilan menurut undang-undang, bukan. Tapi menurut ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita misalkan menurut hukum Islam, tuntunan Tuhan itu apa? Tuntunan Tuhan yang menurut Islam. Itu tidak lain kan adalah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi saat Rasulullah itu haji wadak itu menyampaikan, kalau tidak keliru ya, tarok tu fikum amroini lam tahliluma masaktum bihima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Jadi telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian akan selamat. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kita itu kalau mau menegakkan keadilan menurut tuntunan Tuhan, artinya menurut ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang menurut hukum Islam, menurut aturan Islam. Kemudian kalau menurut tuntunan Allah, keadilan itu ada di mana saja, bunyinya seperti apa, itu harus dipahami. Misalkan kita pernah membaca, misalkan di dalam Al-Quran, Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil lah karena lebih dekat dengan taqwa, itu lanjutan ayatnya. Jadi Allah itu sudah menuntunkan kepada kita, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Jadi mengadili siapa saja, kita harus berlaku adil. Termasuk di dalam ayat lain, misalkan, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Innalaha yakmurkum antu'addul'amanati'ila ahliha, wa'idha haqam tum bainan nasi antahku mobil adil. Artinya apabila kamu mengadili, bainan nasi antara manusia ini, maka kamu harus berlaku adil. Ini adalah tuntunan Allah. Atau, Ya ayuhalladina amanu kunu kawamina bilkisti suhada alillahi walau ala angfusikum awil walidaini wal akrobin. Jadi apabila kita diserai amanat, itu kita harus melakukan dengan adil, walaupun itu terhadap dirimu sendiri, orang tuamu kaum kerabat. Ini banyak tuntunan-tuntunan yang ada di dalam Al-Quran, itu yang memerintahkan kita untuk berlaku adil. Jadi ketika Allah dan Rasulnya itu sudah meamanatkan di dalam Al-Quran, maka ini sudah sesuai di dalam irah-irah putusan hakim. Bahwa hakim itu ketika memutuskan adalah bunyinya dibaca demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maka, sekalipun tadi syarat pemidanaan ada perbuatan, perbuatannya bersifat melawan hukum, memenuhi rumusan undang-undang, tidak ada alasan pembenar, pelakunya orangnya melakukan, dia mampu bertanggung jawab, melakukan kesengajaan atau dengan sengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Tapi ada tujuan pemidanaan di situ. Tujuan pemidanaannya kan tidak sekedar pembalasan. Jadi, oleh karena itu, kalau kita melihat secara menyeluruh, maka tidak ada kata lain. Bahwa hukuman yang harus diterapkan kepada pelaku, sistem hukum yang dibuat dalam RUKUHP, itu juga harus didasarkan kepada keseimbangan dan keadilan. Tidak cukup hanya kepastian hukum. Jadi, ini sebetulnya menjalankan amanah. Bukan hanya menjalankan amanah seminar nasional saja, tetapi juga amanat internasional. Jadi, kita bisa melihat bahwa sebetulnya adil itu memang harus dirumuskan, bukan harus dirumuskan, tapi harus diaplikasikan, diaplikasikan baik itu dalam formulasi pembuatan undang-undang, di dalam penegakan hukum, serta di dalam eksekusi. Karena penegakan atau fungsionalisasi hukum pidana itu terdiri dari tiga tahap. Yaitu tahap formulasi, pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR atau tahap legislasi, ada tahap aplikasi oleh penegak hukum, terutama oleh hakim ini, yang menerapkan pidana kepada seseorang, kemudian juga tahap eksekusi. Jadi, ini semua itu harus dilakukan secara adil dan secara seimbang. Itu antara lain. Kemudian, dalam perumusan implementasi, di dalam perumusan sistem perumusan pidana, itu juga harus menerapkan ide elastisitas atau fleksibilitas. Artinya, bahwa di sini, itu ada pedoman pemidanaan, ada rumusan tunggal, ada perumusan alternatif, kan seperti itu. Ada pedoman, misalkan, penjara tunggal dapat dijatuhkan dendam. Jadi, ini di dalam RUKUHP sudah dirumuskan, ada pedoman pemidanaan, bahwa dalam perumusan tunggal, ini hakim juga dapat merumuskan sanksi yang lain berupa denda, misalkan seperti itu. Berarti, ada sistem alternatif. Kemudian juga, untuk residif, ini juga bisa dikenakan, misalkan denda tunggal dapat menjadi penjara. Jadi, untuk residif, kalau yang ancamannya itu hanya denda tunggal, maka dapat menjadi penjara. Ini berarti juga sistem alternatif. Kemudian juga ada pidana pengawasan, kemudian juga denda, yang berarti juga ini ada alternatif atau juga bisa kumulatif. Jadi, walaupun perumusannya tunggal, ini konsekuensi dari ide elastisitas pemidanaan. Di dalam pedoman pemidanaan, ini hakim dapat memilih secara alternatif maupun kumulatif. Untuk perumusan alternatif, ini ada pedoman milih salah satu atau bahkan menjadi kumulatif. Jadi, ini apa namanya jenis-jenis sanksi maupun pedoman pemidanaan, kalau apa namanya, ini bisa melengkapi, artinya implementasi dari ide-ide yang tadi sudah saya sebutkan tadi, itu menjadi sistem hukum yang berkeseimbangan. Kemudian, untuk pidana penjara, sistem alternatif pidana penjara atau denda, ini di dalam KUHP WVS, ini kan sangat kaku ya, pidana bersyarat itu, untuk pidana penjara, tidak dapat dicatuhkan bersama-sama dengan denda. Sedangkan di dalam konsep KUHP itu bisa fleksibel, pidana bersyarat itu untuk pidana penjara, dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana denda. Termasuk di dalam keseimbangan antara sistem indifinit, tanpa minimal khusus, dan sistem indifinit dengan minimal khusus. Jadi ukurannya itu adalah, ada ukuran subjektif dan objektif, yaitu dengan adanya maksimal khusus, yang berorientasi pada individualisasi pidana, yaitu adanya fleksibilitas, dan ukuran objektif untuk sistem indifinit, dengan minimal khusus, yaitu, yaitu bahwa adanya, bahwa perbuatan ini, diancam dengan minimal khusus, adalah untuk menghindari disparitas pidana. Jadi tetap dimungkinkan, apa namanya, adanya sistem indifinit, yang dengan minimal khusus, maupun tanpa minimal khusus. serta sistem-sistem sanksi yang lain. Saya rasa untuk kuliah pada saat ini, saya cukupkan, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya mohon kepada mahasiswa untuk bisa menanyakan, melalui email, yaitu indah.w.unisula.ac.id, atau ke WA saya, yaitu nomornya 081-326-472-128, saya ulang, 081-326-472-128, menanyakan berbagai materi yang saya sampaikan, karena ini memang perlu pendalaman, ini hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Pendalaman nanti perlu ditanyakan, atau mungkin dalam sesi-sesi berikutnya, kita bisa ketemu, bisa melakukan, selain tanya-jawab, juga nanti kita ada juga tugas-tugas yang akan saya sampaikan kepada mahasiswa, sehingga perkuliahan kita ini bukan hanya lewat media ini saja, tetapi juga nanti lewat pendalaman tatapan langsung, dan juga mengenai media yang lain, seperti WhatsApp, email, serta media yang lain. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup kuliah pada hari ini dengan membaca doa Khafaratul Majlis. Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'ala illa illa anta astaghfiru kawa atubilaik Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!